Gawat, kita ketahuan lah. Nggak, Mama bisa jelasin semuanya kok. Udah, santai aja. Lanjutin aja perselingkuhan kalian. Aku nggak bakal ganggu kok. Lagian aku kesini cuma mau ambil baju. Kok kamu nggak kaget sih? Jangan-jangan kamu udah tau ya kalau aku sama Mama kamu ini selingkuh? Ya jelas tau lah. Secara, Mas Guntur ini udah sering gonteng-gonteng di pasangan. Jadi udah nggak kaget lagi kalau Mas Guntur selingkuh. Oh iya, Mama tau nggak? Kalau Mas Guntur itu terkena HIV. Selamat ya, Ma. Mama udah terjangkit HIV dari Mas Guntur. Nggak mungkin. Guntur, kamu kok nggak bilang sih ke Mama kalau kamu itu terjangkit HIV? Aku juga nggak tau, Ma. Indah, kamu pasti bohong. Nih, kalau kalian nggak percaya. Maaf, Bu Indah. Sepertinya suami ibu terkena virus HIV. Dan untungnya, ibu belum terjangkit virus tersebut. Lama saya positif, dok. Terus, apakah suami saya bisa terselamatkan? Sayang sekali, Bu. Sepertinya suami ibu sudah tidak bisa diobati lagi. Karena virusnya sudah tersebar di seluruh tubuh suami ibu. Kalaupun bisa diobati, membutuhkan biaya yang sangat mahal, Bu. Indah, Indah, kamu mau kemana, Nak? Aku mau pergi. Aku nggak mau tinggal serumah sama orang penyakitan kayak kalian. Indah, kamu jangan pergi, ya. Kalau kamu pergi, siapa yang ngerawat kita sakit? Suruh aja selingkuhan-selingkuhan kamu itu, Mas. Kenapa bingung? Lagian, kamu juga punya mama aku, kan? Indah, aku minta maaf ya, Indah. Aku janji, aku nggak akan ngulangin perbuatan ini lagi. Iya, Nak. Jangan pergi, ya, Nak. Kalau kamu pergi, nanti siapa yang jagain mama kalau mama sakit? Kamu kan anak mama satu-satunya. Mama benar-benar menyesal, Indah. Indah, jangan pergi, ya. Aku nggak bisa, Mak. Ini udah keputusan aku. Aku nggak bisa lihat Mas Buntur selingkuh terus. Apalagi sama mama kandung aku sendiri. Aku nggak pernah nemuin orang Sina kalian di muka bumi ini. Mas, mulai detik ini. Aku mau kita cerai.